Intro Hai Queeners, hari ini saya sedang bertamu di rumah salah satu sahabat saya, The Gorgeous Meysha Siregar. Oh iya, as you know dia kan suka masak rendang tuh, nah kebetulan hari ini kita temanya beef atau daging. Nah sekarang si sudah relax disini, i think she's coming here soon, so we're going to say hi to her. Hai. Hey, there you are. Welcome. Hai. Aduh senang banget akhirnya kedatangan Farah Queen. Ini sudah pake celemek. Iya, iya ini apron model baru gitu, sengaja didesain. So sekarang kita mau masak apa nih? Oh jadi nanti ada salad, kemudian ada juga beef, stir fry. Pokoknya we're keeping it very simple today. Oh. But still very yummy. Yaudah, langsung aja kita ke dapur yuk. Yes. Let's go. Queeners, sekarang kita sudah di dapurnya Meysha. Ya. Berarti kamu suka masak? Ya lumayan lah. Masak rendang tiap hari. Iya ya. Belepotan. Kalau rendang itu kan masaknya makan waktunya lama ya. Banget. Sampai 6 jam. Oh my goodness. Jadi ini yang mau kita bikin, beef salad. Nah dagingnya ini mau kita bumbuin terlebih dahulu. Baru nanti kita masak ya Meysha ya. Jadi sekarang let's see. Kita chop-chop bumbunya terlebih dahulu. Di sini kita mau menghaluskan garlic, bawang putih. Pake tubo chopper. Oke, ini sekitar 4. I think 4 is good enough. Steaknya kita bikin agak pedis gak? Boleh, gak apa-apa. Oke. Steaknya juga 2 aja udah cukup sebenarnya. Aduh, 3 deh. Oke, we make it spicy here. Alright, ini kita haluskan dulu. Nah sekarang ini mau kita keluarkan. Jadi nanti yang sebagian kita masukkan ke sana. Sebagian untuk dressing kita sisikan. Kita taruh di sini ya. Ini untuk dressing. Oke, ini kita sisikan. Dan yang sebagiannya lagi kita taruh di sini. Ini untuk marinate si dagingnya ya. Nah mungkin mangkoknya yang gedean ya. Oke. Ini untuk tupperware mixing bowl. Oke, kita taruh di sini ya Misha ya. Nah. Garamnya secukupnya aja. Oh nanti mau kita tambahkan kecap ikan juga. Jadi kecap ikan kan asin ya. Jadi gak usah terlalu banyak kali ya. Ya. Oke. Garam, kita kasih lada juga ya. Oke. Cukup? Terus sedikit lagi. Gak apa-apa? Oke. Ini kalau masak tuh mesti berani ya. Gak boleh ragu-ragu ya. Gak boleh taruh bumbu. Oke. Sama ini kita kasih kecap ikan ya. Oke. Oh ini kecap ikan. Ya ini kecap ikan. Oke. Kecap manis yang disini ya. Iya. Oke. Kecap manis. Drizzle aja cukupnya. Iya. Jeruk nipisnya. Nah, like this. Alright, kita kasih sedikit minyak. Ya, perfect. Oke, berarti ini yang untuk steak-nya. Udah bisa kita diamkan biar bumbunya meresap dulu sebentar. Oke, jadi didiemin dulu ya. Benar, sambil kita nunggu bumbunya meresap, sekarang kita bikin yang dressing-nya. Ini tadi masih ada kecap ikan. Oke. Kecap ikannya kita pakai. Oke ya, kecap ikannya satu sendok makan. Kita kasih gula pasir juga. Oke. Jadi harus ada kayak asem-asin, manisnya itu kerasa. Ini harus ada asem-nya lagi, Misha. Oh, masih kurang. Iya, jadi asem-nya kita tambahin lagi jeruk nipis. Asem, manis, asin. Manisnya dari aku ya, Pak Sinha. It's extra sweet. Kita kasih air sedikit, Misha. Iya. Lagi, sedikit lagi. Oke, ini harus bagus. Oke, ini bagus. Ini udah bisa kita sisikan. Jadi ini kita taruh dulu di samping. Nah, untuk sayur-sayurannya bisa kita adjust juga. Tuh, di sini sudah ada mixed salad. Ya, jadi ini bisa kita pakai. Kalau di sini. Jadi bawang bombaynya kalau untuk salad, kita irisnya benar-benar tipis. Oke. So, let's do a tiny bit like this. Ya. Jadi kita potongnya juga tipis, Kak. Ini kita tambahkan. Kalau timun. Timun doyan banget. Timun gilaik ya. Oh, suka banget. Kita pakai timun. Sama mungkin nanti Misha bisa bawain yang apa? Apa? Alpukat sama jeruk. Alpukat sama jeruk ya. Cucumber-nya juga sebetulnya bisa irisnya juga sesuai selera, oke? Hmm. Oke, I think that should be enough. Terus alpukat. Ya, so, it's so beautiful. Hmm. Ya, so, you just like cut it like this. Hmm. Oke, jadi ini kita sisikan dulu ya. Ini udah siap. Dan orange, do you like orange? Banget. Jadi yang kita ambil cukup segmen-nya. Oke, dan sekarang tinggal kita ambil segmen-nya seperti ini. Hmm. Oke, perfect. Sekarang tinggal steak-nya tadi yang kita marinade. Udah bisa kita masak. Dan di sini untuk memasaknya kita menggunakan T-shape fry pan. Dapat digunakan untuk memanggang. Jadi lapisan anti lengketnya ini membuat proses memasak menjadi lebih cepat dan mudah. It's really simple to use. Oke, ini udah bisa kita taruh. Hmm. Jadi steak-nya yang udah penuh dengan bumbu. Hmm. All we need to do is just... Okay. Jadi kita biarkan dulu matang satu sisi. Gak usah dibolak-balik. Hmm. Jadi kalau yang satu sisi-nya sudah matang, baru tinggal kita balik. Hmm. 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 Sekarang dia istirahat dulu. Istirahat ya. Iya. Oke. Oke, sekarang saladnya kita selesain ya, Amin? Oh, iya. Oke. Oke. Gracing-nya ya. Hmm. Nah, ini tinggal kita aduk secara perlahan. Lihat dia tercampur. Hmm. Nah, ini tinggal kita taruh di tupperware blossom plate. Hmm. Cantik banget nih ya, pasti ya. Hmm. Wow, seger ya cuanya. Hmm. Hmm. Kasih dressing-nya juga, campur aja sama sayur-sayuran. Oh, campur di atasnya. Iya, iya. Campur aja sama sayur-sayurannya. Hmm. 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 And now, tinggal stick-nya kita. Sekarang kita trim ya, si. Iya. Fat-fatnya itu. Benar. Hmm. I mean, banyak orang yang suka ya, sama bagian fat-nya ini. Dulu aku suka banget. I'm sure. Sekarang ga berani. Rasanya memang enak sekali ya, bagian ini ya. Alright. Now, ini tinggal kita iris-iris. Like this. Nah. Oke. Nah. Yeay, Misha. Yeay. Jadi, yang untuk salad-nya. Hmm. See how simple it is. And it's also very fresh. Hmm. Tapi rasanya tetep, pokoknya masih ada pedesnya. Masih ada selera. Selera Asia lah ya, selera kita. Next, masih ada beberapa menu-menu yang ga kalah menarik. And it's so simple. So, stay di Queen at Home. Wow. Hmm. Muzik. 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 Muzik.